Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman teman Alhamdulillah Kebetulan ada Momen dan waktu Hari ini saya punya Review Seperti biasa Dari brand lokal pastinya Itu apalagi Kalau bukan mereknya dari Join Adventure Nah Kenapa ini Patut di review? Karena dari Dari beberapa Kalangan Pendaki Itu sangat-sangat membutuhkan Yang namanya jaket Bulu angsa Nah maka dari itu Saya Sangat berantusias Sekali ingin mereview barang ini Nah kira-kira Barangnya seperti apa Bahannya kayak gimana Dan pas nanti kita pakai Seperti apa Kita Tip view aja Teman 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 Tepat 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 Di sini kita dikasih Pouchnya Ini potnya sebesar ini Ya Tepatnya seperti ini Tapi ini masih bisa Compact teman atau dipress Nah ini bisa kepress kayak gini cuman memang dari talinya sendiri tali webbingnya ini cuman hanya di bawahnya aja buat penahan dimana kita masukin biar gak ada tekanan berlebih biasanya di bawah kalau untuk di sampingnya sendiri atau misalkan di sampingnya sendiri gak ada ini cuman hanya jahitan pregable kayak gini, tapi ini masih bisa di press masih bisa di press kecil nah terus kalau untuk di atas ini ada tali kayak gini untuk kita bisa serut kayak gini biar si tutupnya gak longgar kita buka untuk warnanya ini saya bawa yang blow up ya biar keliatan gitu ya nah pesan dulu ini jaketnya nah di packingnya juga kita itu ada decknya dari join adventure adventure terus ada contoh atau sampel sampel dari bulunya bulu yang dipakai di jaket ini men ini sampelnya ya saya masukin dulu biar gak berasakan disini nah untuk bahasanya saya bahas dulu dari depan dari depan itu ada red slating di dada sebuah sampingnya ada logo terus disampingnya lagi disamping ini tuh ada dua sakuk dua sakuk terus kalau di belakangnya ada lagi ya disamping ini biasanya detik nah ini detik sama apa namanya pertek itu dari bahan dari bahan kain atau apa ya namanya pokoknya bahan yang luarnya ini yang dipakai lah ya ini bahannya pertek kalau saya gak salah ya nah kita buka sekarang bagian dalam bagian dalam juga ini untuk jahitan juga rapi ini tuh ditutup ditutup ulang masih jahitannya terus ada tagnya lagi disebelah kiri dalam kayak gini nih ada tagnya lagi posisinya terus di bagian oh iya bagian kepala atau udi ini ada ada apa namanya ada karet ada karet ini di belakang kepala ini jadi biar press ke kepala kita nya gak longgar juga enak lah pokoknya tutup di bagian atas ini ada topinya nah ada topinya kayak gini jadi biasanya kan kalau misalkan mungkin di jaket apa bulu angsa yang lain hanya jahitan bulet kayak gitu terus nanti kita kencengin dia ngerut tapi kalau kalau buat saya ini hal yang apa ya jadi menarik lah menarik terus memang sangat luar biasa kalau dibanding saya jadi ada untuk ada topinya kayak gini nah terus untuk apa namanya ya seperti jaket pada umumnya lah disini itu memang ada serutnya kayak gini saya pakai ya saya pakai nah ini saya pakai ukuran XL saya pakai saya pakai tutup oh iya satu lagi di bagian di bagian lengan kanan itu ini juga ada karet jadi enggak jadi enggak apa enggak longgar ya di lengan itu jadi nge-press karena kita nge-press jadi angin juga enggak terlalu masuk untuk di apa ya di bagian lengan termasuk disini juga sama ini tuh ada kayak keresan ya jaket umumnya lah ya karet kayak gitu jadi ini juga bisa di-press ke pinggang kitanya oke itu untuk pembahasan luar cuman yang yang tidak kalah penting yang tidak kalah penting itu dari bahan mungkin saya sambil baca ya soalnya takut salah takut salah nah dari spek join adventure ini jaket project join adventure niron pro jacket down ini merk ghost down itu namanya aljet aljet terus spill powernya itu ini 800 spill power komposisinya ghost down 90% dan down itu 90 eh sorry 10% 10% feather bahannya vertek jeepernya jeeper atau resleting ini itu udah pake YKK inkludes apa saks to compression kayak gini terus untuk saw blownya sendiri disini kita pake DTF untuk beratnya sendiri itu dari 450 sampai 500 gram untuk beratnya sendiri dan saya baca juga ini dari dari join adventure nya itu untuk size ada S M L dan XL untuk size nya sendiri untuknya size nya sendiri lebih ke size lokal ya maksudnya Asia lah ya untuk size nya sendiri karena saya jaket lokal juga pake pake XL dan ini menurut saya udah cukup juga sih untuk double dan ini hangat sekali menurut saya dan sebenernya ini jaket juga bukan apa namanya bukan baru sih ini jaket memang sudah saya pake juga lama dan Alhamdulillah ini tuh dikasih nah secara pribadi saya dikasih terus gimana sih saya cara berterima kasih pada beliau ya saya mereview barang ini sangat jujur gimana sesuai yang saya apa ya namanya saya rasakan lah ya kayak gitu nah untuk warna sendiri mungkin nanti saya tampilin di layar ya kalian bisa lihat sendiri termasuk linknya nanti saya simpen di deskripsi video juga nah barangkali temen-temen ada yang mau mesan dan sebagainya nanti bisa ke konteks versi ini juga saya simpen di deskripsinya mungkin mungkin hanya itu review Jika Juin Adventure dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf juga baru kali ini saya bisa ngonten kembali buat teman-teman jangan lupa like subscribe juga dan share juga agar channel ini lebih berkembang dan bisa berbagi pengalaman atau mungkin brand-brand bukan brand-brand brand lokal yang bisa saya share sama teman-teman dengan harga yang murah cukup murah untuk harga sesatu jaket ini kalau saya enggak salah info itu harganya Rp575.000 untuk di tokonya sendiri untuk harga sendiri saya sempat ngobrol sama owner-nya ini bisa di nego bisa di nego bisa di cek juga beliau juga ini mosting kalau saya enggak salah ada di Bukalapak Tokopedia sama Shopee juga Instagram juga ada ke tokonya juga bisa langsung bisa di kontak sama beliau selebihnya dari itu juga join adventure kita menjual barang-barang impor brand juga bisa kalian di cek di table Instagram barangkali ada dari mereka yang seneng sama brand mereka dan mungkin ada juga dari brand luarnya yang memang bisa kepake untuk kalian mungkin hanya itu aja yang saya bisa sampaikan teman-teman mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan see you next time kita kumpe lagi Assalamualaikum Warahmatullahi kumpe 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 walaikumsalam kumpe